Niat puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib, jadi di dalam seseorang itu melaksanakan puasa Ramadan maka wajib di dalamnya untuk dia itu niat. Ada pun di dalam madhabnya Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i itu mewajibkan harus tebyitun niat, yaitu maknanya menginapkan niat. Jadi kalau kita kan madhabnya Imam Syafi'i, di dalam fikir madhab Imam Syafi'i, niat itu satu wajib menginap artinya apa? Niatnya antara waktu maghrib sampai terbit fajar, itu waktunya niat. Yang kedua wajib niat di setiap harinya. Jadi kalau ingin puasa kita itu sah, menurut Imam Syafi'i, setiap malam kita harus niat dan liatnya dilaksanakan sebelum fajar, maka dikatakan puasa kita hukumnya sah. Jadi wajib niat itu menurut madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian penjelasan yang berikutnya, lalu bagaimana kalau seandainya kita ini lupa niat, gimana kalau kita ini lupa niat? Nah, jadi di madhabnya Imam Malik, di situ diperbolehkan, Imam Malik itu beranggapan puasa Ramadan itu, itu adalah satu paket, satu kesatuan. Jadi kalau sudah niat di malam yang pertama, maka niat itu bisa dipakai untuk hari seterusnya selama tidak terputus. Kalau terputus dia sakit, atau dia itu batal puasanya, maka niat yang di malam pertama ini tidak bisa dipakai lagi, harus ngulang niat lagi yang berikutnya. Yang niat untuk keseluruhan bulan. Nah, sehingga itu kita biasanya malam pertama kita niat pakai madhabnya Imam Syafi'i, setelah itu kita niat pakai madhabnya Imam Malik. Begitu, jadi kalau seandainya kita di tengah-tengah itu lupa niat, setidaknya kita tidak kehilangan pahala puasa Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah taklit ke madhabnya Imam Malik. Begitu, bisa dipahami ya? Jadi malam pertama Ramadan kita niat pakai cara Imam Syafi'i dulu. Gimana niatnya? Kalau mau pakai bahasa Arab itu Jangan Ramadhana ya. Kalau Ramadhana secara lughat, secara bahasa keliru. Walaupun niatnya tetap sah, tapi secara bahasa itu keliru. Syahri Ramadhani. Itu niatnya, bacaan seperti itu. Yaitu, nawaitu sawma syahri Ramadhan kullih. Itu pakai caranya Imam Malik. Jadi niat pakai cara Imam Malik ini bisa kita pakai untuk satu bulan. Setelah itu kita tiap malam niat. Soalnya biasanya kita ni semangat niat, itu kalau hari-hari pertama. 15 hari ke atas itu sering lupa. Bener apa enggak? Itu kan? 15 hari ke atas itu kita sering lupa. Jadi kalau kita kelupaan sudah ada cadangan, kita bisa ikut caranya Imam Malik. Madhabnya Imam Abu Hanifah, di situ lebih longgar lagi, memperbolehkan seseorang itu niat, sekalipun sudah subuh, selama masih belum nisfurnahar, pertengahan siang. Nah, pertengahan siang itu ngitungnya gimana? Waktu siang itu dari terbit fajar sampai khurubu syamas. Dari adhan subuh sampai adhan maharib, gampangannya begitu. Katakanlah kalau sekarang ini kan adhan subuh jam 4 adhan maharib itu jam 6, berarti itu ada berapa jam? Ada 14 jam, 14 jam bagi 2 berapa? 7, berarti pakai caranya Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan selama masih di bawah jam 11. Karena 4 tambah 7 berapa? Selama masih di bawah jam 11, itu masih diperbolehkan menggunakan caranya Imam Abu Hanifah. Jadi, ada cadangan-cadangan solusi dari para ulama. Kenapa? Karena ikhtilafu ummati rahmah. Ihtilaf diantara umatku, kata Nabi, itu adalah bentuk daripada rahmat. Oleh karena itu, saya ulang lagi, jadi niat puasa Ramadan itu kita lakukan dengan cara Imam Syafi'i, yang cara ini diterima sama Suma Madhab. Kalau kita pakai caranya Imam Syafi'i, Suma Madhab mengatakan puasa kita sah. Itu setiap malam niat dan kita menginapkan niat, yaitu waktu niatnya dari menghrib sampai terbit, fajar.